Guna mencegah penyebaran COVID-19, berbagai cara dilakukan oleh berbagai pihak. Di antaranya menyulap kipas angin air menjadi alat penyemprot cairan disinfektan otomatis yang secara terus-menerus berputar mengeluarkan cairan antiseptik dan menyemprot setiap pengunjung yang melintas. Beginilah salah satu cara yang dilakukan Polres Binjai, Sumatera Utara, guna mencegah masuknya virus corona atau COVID-19 di lingkungan Mapolres Binjai. Sejak kemarin Polres Binjai menyiapkan satu unit kipas angin air di depan pintu masuk Mapolres dan dijaga petugas provos. Setiap personil dan pengunjung yang akan masuk ke lingkungan Mapolres diwajibkan berdiri terlebih. Dahulu di depan kipas angin air serta berputar badan, baru bisa masuk ke dalam Mapolres. Kipas angin yang biasanya diisi air, kali ini disulap Polres Binjai dengan diisi cairan disinfektan. Menurut Kapolres Binjai, AKBP Romadoni Sutarjo, mengatakan rekayasa kipas angin air berisi cairan. Disinfektan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Mapolres Binjai. Kipas angin air ini sudah dilakukan Mabes Polri guna meminimalkan kerja petugas dan mengandalkan alat sebagai sarana untuk penyemprotan yang dirasa lebih efisien dan praktis. Tangan ke atas. Balik, balik. Balik, balik. Biar nggak kena. Corona, Pak. Tangan apa? Tutup mata. Angkat tangan, Pak. Berbalik. Kapolres Binjai juga menghimbau kepada warga agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan mengisolasi diri sendiri demi kesehatan diri dan keluarga. Itu yang merupakan nanti kita ATM, kita amati, tiru modifikasi. Jadi itu sudah dilaksanakan di Mabes Polri. Jadi nanti kita tidak butuh apa-apa ya. personil lagi untuk melakukan kegiatan penyemprotan, tapi dengan sendirinya dengan kipas angin yang besar itu, dengan ada tabung air di bawah, dan diharapkan itu sudah untuk melaksanakan menyemprotkan kepada personil. Himbau untuk masyarakat? Himbau untuk masyarakat untuk sementara saat ini hindari tempat-tempat umum atau tidak usah datang pada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Kemudian isolasi diri di rumah untuk menjaga supaya dirinya... Dari Binjai Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV